Intro Balik lagi di Jalan-Jalan, Steffi dan Reza masih ada di Kulonprogo. Setelah mengeksplorasi kekayaan alam dan budaya Kulonprogo, kini saatnya mereka mencicipi kuliner yang sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Jalan-Jalan, let's go! Hai teman jalan! Kita sudah ada di Desa Wisata Sidorejo dan kita ini pengen melihat produksi kue tradisional yaitu kombeng. Dan disini juga ada tempat pembuatan belangkon. Penasaran kan kayak gimana? Ikutin kita. Ada nih, Mas Wiki mana ya? Mas Wiki! Wiki! Weh mas! Biar kabarnya mas? Aduh! Mas, maaf nih. Bukan yang lapar. Tapi saya pengen melihat produksi kuenya, Mas. Kue apa? Kue kombeng. Kolombeng. Kolombeng itu ya waktu itu kita sebut-sebut. Ini nih dapurnya. Boleh? Ini dapurnya. Kita langsung lihat. Sambil cicip boleh? Boleh. Oke, jangan-jalan. Let's go, lihat dapurnya. Ayo. Ini ya kolombeng. Kolombeng. Wah, iya udah mateng. Udah mateng. Tapi nanti prosesnya juga ada yang laku. Oh, ini adonannya disini. Dicetak disini. Kemudian masuk oven. Ini dimasak sana. Adonan kolombeng dibuat dari campuran tepung tapioca, gula, telur, dan ragi. Adonan ini kemudian dimasukkan ke dalam loyang, lalu dipanggang dengan cara tradisional. Dan ini udah jadi. Aku kesini. Bu, boleh cobain, Bu. Mantep nih. Ambil satu ya, Bu. Bu, masih panas. Mau dong. Mau? Mau dong. Kamu yang besar. Anak. Enak. Lembut. Bu. Banget, Bu. Manis. Kok bisa lembut gini ya? Terus di luarnya crispy ya. Ada renyah-renyahnya gitu. Terus di dalamnya chewy dikit. Chewy banget. Enak, Mas. Ini karena prosesnya masih alam. Masih gak apa-apa yang berharian gue ada. Ini tahan berapa kali, Mas? Tahannya tiga hari. Tapi kalau untuk tetes makan, eksternya lima hari. Tapi enaknya makan di sini. Dorejo pas lagi anget-angetnya ini enak banget. Mas Guki, terima kasih banyak, Mas. Dan kita tuh kan penasaran juga sama produksi belakon yang di sini. Belakon kayak gini ya? Ah, betul. Nanti tuh langsung sama teman saya. Oke, boleh. Ya, ada. Walaupun gitu nanti minta kita anterin ya. Siap. Siap, siap. Teman jalan, ikutin kita terus. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, mewah nih perjalanan kita menuju pengrajin belakon. Kita diantar dengan menggunakan jeep melewati hutan, bukit, dan pedesaan. Wisata keliling desa ini juga menjadi salah satu attraction yang bisa kamu coba saat berkunjung ke desa wisata Sido Rejo. Hei, teman jalan. Lalu banget keliling desa pakai jeep ya. Mantap. Sudah nyampe nih. Desa Sido Rejo dan kita mau bikin belakon. Iya, disini pengrajin belakon oleh Pak Punijo. Betul? Kita mau ketemu Pak Punijo-nya langsung. Yuk. Kita belajar yuk. Yuk. Jalan-jalan. Belakon. Kita bikin belakon. Missy, Pak. Missy. Wih, lagi bikin belakon nih, Pak. Ini Pak Punijo pengrajin belakon. Disini nih, yang udah ahli banget. Kita mau belajar langsung. Boleh belajar ikut ya, Pak. Bapaknya lagi asik. Gini Pak, pembuatan belakon itu tuh satu belakonnya butuh waktu berapa lama, Pak? Dua jam. Dua jam? Dua jam. Oh, udah selesai semua. Tinggal susunnya gitu. Oh, ada yang dilem, ada yang dijahit. Pak, untuk pembuatan belakon ini, untuk belajar nih, kita mudah nggak, Pak? Ya, mudah. Sebenarnya tidak, tapi hanya berajin. Tergantung kreativitas sendiri. Harus rajin berlatih ya setiap hari ini. Kita boleh mencoba nggak, Pak? Boleh. Boleh. Untuk membuat belakon, pertama-tama, tempatkan kain hitam sebagai alas dasar di atas landasan kayu seukuran kepala. Kemudian berikan kertas untuk memberi pola pada bagian atas belakon. Beri lem, lalu tutup dengan kain batik. Terakhir, belakon dirapikan dengan cara dipukul sebelum dijemur. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah mengajari kami, jadi curang. Kita mau lanjut lagi teman-jalan ke tempat yang seru-seru pastinya. Dibuatkan kita terus. Cuma di jalan-jalan. Let's go. Let's go. Let's go. Selamat menikmati.